Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Inggris semalam Manchester United menjalani match day ke-13 Liga Inggris musim ini dengan bertandang ke markas Sheffield United pada dini hari tadi Sempat memberikan perlawanan sengit Sheffield akhirnya menyerah dengan skor 2-3 2 gol Sheffield diborong oleh David McGoldrick sedangkan gol Manchester United dicetak oleh Marcus Rashford dan Anthony Martial Sementara itu, kekalahan ini memberikan Sheffield United rekor memalukan Sheffield menjadi tim yang paling sedikit mengumpulkan poin dari 13 pertandingan pertama Liga Inggris Di sisi lain, berkat kemenangan ini Setan Merah berhasil memperbaiki posisi mereka pada kelas men sementara Liga Inggris Kini, Manchester United berhasil menempati posisi ke-6 dengan raihan 23 poin dari 12 pertandingan Sementara itu di laga lain, ada Aston Villa yang bertemu dengan Burnley dengan skor imbang tanpa gol Robert Lewandowski pemain terbaik FIFA 2020 Robert Lewandowski didapuk sebagai pemain terbaik FIFA 2020 Hal ini sesungguhnya tidak mengherankan Mengingat Lewandowski memiliki kontribusi besar dalam mengantarkan Bayern München meraih treble winner pada musim kemarin Di pentas Liga Jerman, Lewandowski tampil menggila dengan mencetak 34 gol Itu merupakan jumlah gol terbanyak yang pernah dibukukan oleh Lewandowski dalam satu musim selama ia berkarir di Bundesliga Sementara itu, di pentas Liga Champions, bomber asal Polandia itu sukses membukukan 15 gol Adapun diajeng di FB Pokal, Lewandowski mengemas 6 gol Namun, jumlah tersebut sudah cukup mengantarkannya menjadi top skor Selepas membantu Bayern München meraih treble Lewandowski juga membantu Bayern München menjuarai Piala Super Eropa dan Piala Super Jerman Tak mengherankan, jika dalam penghargaan kali ini ia mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Jurgen Klopp berhasil meraih gelar pelatih terbaik pada malam penghargaan The Best FIFA 2020 Penghargaan tersebut didapatkan oleh Klopp dalam malam penganugerahan yang dilakukan di markas FIFA pada Jumat waktu setempat Sebagai mana diketahui, Klopp memang kembali masuk dalam tiga besar kandidat peraih pelatih terbaik FIFA 2020 Jurgen Klopp bersaing dengan Marcelo Bielsa dari Leeds United serta Hansi Flip dari Bayern München Jurgen Klopp akhirnya berhasil memenangkan penghargaan pelatih terbaik FIFA 2020 mengalahkan dua kandidat lainnya Penghargaan pelatih terbaik FIFA 2020 tersebut memang cukup layak didapatkan oleh Jurgen Klopp Pasalnya, Klopp berhasil membawa Liverpool menyudahi penantian panjang untuk bisa merasakan titel juara Liga Inggris Gelar ini menjadi yang kedua bagi Klopp setelah pada tahun lalu ia juga memenangkannya Manuel Neuer Keeper Terbaik FIFA 2020 Penjaga gawang Bayern München Manuel Neuer resmi didapuk sebagai keeper terbaik FIFA 2020 Hal ini sebetulnya tidak terlalu mengherankan mengingat Neuer menampilkan performa gemilang di sepanjang musim lalu Bersama dengan Bayern, Neuer sejatinya mencatatkan prestasi yang luar biasa Penjaga gawang berusia 34 tahun itu berhasil mengantarkan Bayern München meraih treble winner Tak hanya sekedar membawa Bayern juara, Neuer sendiri juga tampil sangat hebat Di ajang Liga Champions musim lalu, keeper asal Jerman itu mencatatkan diri sebagai keeper yang paling banyak melakukan clean sheet Hal itu juga terjadi di pentas Liga Jerman, di mana Neuer juga tampil sebagai keeper yang paling banyak membukukan clean sheet Penghargaan tersebut semakin melengkapi penghargaan yang diterima oleh Neuer RB Leipzig resmi datangkan Dominik Zoboslay Teka-tekim mengenai masa depan gelandang Dominik Zoboslay terjawab sudah Pada Kamis waktu setempat, laman resmi RB Leipzig mengumumkan bahwa pihaknya telah merambungkan transfer Zoboslay dari RB Salzburg Leipzig mengeluarkan biaya senilai 25 juta euro atau sekitar 432 miliar rupiah untuk mendapatkan pemain berusia 20 tahun itu Klub asal Jerman itu mengikat Zoboslay di Red Bull Arena hingga Juni 2025 Sebelumnya, Zoboslay ramai dikabarkan bakal direkrut Arsenal pada bulan Januari Pelatih Arsenal Mikkel Arteta disebut sangat ingin menggunakan jasa pemain asal Hungaria itu untuk memperkuat lini tengah mereka Namun, keinginan Arsenal harus bertepuk sebelah tangan usai sang pemain lebih memilih RB Leipzig Pada musim ini, Zoboslay telah tampil impresif bersama dengan Salzburg Ia mencetak 8 gol serta 10 asis dari 20 laga Edinson Cavani resmi didakwa FA atas rasisme Induk sepak bola Inggris, FA, sudah mengambil keputusan terkait Edinson Cavani Mereka mendakwa sang striker bersalah karena unggahan sosial medianya Seusai laga kontra Southampton pada November lalu Di laga itu, Cavani membuat 2 gol dan membantu MU comeback dari ketertinggalan Sebagai bentuk ekspresi kegembiraannya, Cavani mengunggah instastory dalam bahasa Spanyol yang justru dianggap berbau rasisme Cavani sendiri langsung menyadari kesalahannya dan menghapus postingannya dengan cepat Namun, FA tidak mau tahu akan hal itu Mereka mendakwa Cavani bersalah karena unggahan tersebut Cavani sendiri terancam hukuman dilarang bermain selama 3 laga jika ia tidak mengajukan banding Sang striker dan Manchester United diberikan waktu hingga tanggal 4 Januari untuk mengajukan banding atas dakwaan tersebut Son Hyung-min Sabat Puskas Award 2020 Penyerang Tottenham Son Hyung-min dinobatkan sebagai peraih penghargaan Puskas Award dalam edisi The Best FIFA 2020 Son meraih penghargaan tersebut dalam malam penganugerahan yang dilakukan di markas FIFA Sebagai mana diketahui, Son memang menjadi penghuni 3 besar finalis penghargaan Puskas Award 2020 Selain Son, terdapat juga 2 kandidat lainnya yaitu Luis Suarez dan Georgian de Aras Keante Akan tetapi, gol Son yang dicetak ke gawang Burnley pada musim lalu resmi meraih penghargaan Puskas Award Dalam gol tersebut, Son memang berhasil menunjukkan kemampuannya yang mengesankan Kini, Son menjadi pemain asal Korea Selatan pertama yang berhasil meraih Puskas Award Sementara di level Asia, Son menjadi pemain kedua yang meraih penghargaan tersebut Sebelumnya, pemain asal Malaysia Mohamad Faiz Subri pernah memenangkan penghargaan tersebut pada tahun 2016 lalu Klub IPL kembali tolak wacana 5 pergantian pemain Klub-klub Premier League masih terbelah menjadi 2 kubu terkait wacana 5 pergantian pemain Mereka belum juga menemui kata sepakat terkait realisasi wacana tersebut dalam rapat terbaru para perwakilan klub Dilansir dari Independent bahwa pergantian 5 pemain di Premier League belum akan diterapkan Hal ini karena 10 tim menolak aturan tersebut Sementara untuk memperlakukan rencana itu, dibutuhkan persetujuan minimal dari 14 tim Ini adalah kali ketiga aturan 5 pergantian pemain ditolak sebagian besar klub Premier League Padahal, klub-klub papan atas Liga Inggris lantang bersuara mendesak aturan ini agar kembali diterapkan Sebelumnya, Premier League telah mengizinkan pergantian tambahan untuk pemain yang mengalami cedera kepala Di hak tim, berhak mengganti pemainnya jika mengalami cedera kepala serius tanpa harus mengurangi jatah pergantian pemain Inter Milan persilahkan Ivan Perisic Hengkang Inter Milan kabarnya memiliki rencana untuk menjual Ivan Perisic Dikutip dari Football Italia bahwa Antonio Conte tidak terkesan dengan permainan Perisic musim ini Setelah kembali dari masa peminjaman di Bayern München Winer asal Kroasia itu kurang cocok dengan racikan Conte di squad Inter Milan Buktinya, Perisic musim ini hanya bermain di 11 pertandingan Liga Italia Itu pun hanya 3 kali dipercaya untuk tampil selama 90 menit Pemain asal Kroasia itu masih memiliki kontrak di Inter Milan hingga tahun 2022 mendatang Namun kini, manajemen Inter Milan dikabarkan siap mendengarkan tawaran dari klub lain yang bersedia menampung sang pemain pada Januari nanti Manchester United menjadi salah satu klub terdepan yang bersedia untuk menampungnya Ini bukan kali pertama setan merah dikaitkan dengan Perisic Sebelumnya, mereka juga diberitakan ingin merekrut sang pemain pada tahun 2017 lalu Ekspresi kecewa Ronaldo saat gagal jadi pemain terbaik FIFA Dini hari tadi, FIFA menggelar penganugerahan The Best FIFA Football Award Dari 11 kategori yang dipertandingkan, salah satunya adalah pemain terbaik FIFA Lewandowski, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi masuk ke dalam daftar nominasi pemain terbaik Sejak awal, Lewandowski sudah dijagokan untuk memenangkan trofi tersebut Dan benar saja, Robert Lewandowski terpilih sebagai pemain terbaik FIFA 2020 Mengungguli Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Saat pengumuman itu, terpancar wajah frustasi Cristiano Ronaldo Ronaldo terlihat tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya ketika tahu Lewandowski yang terpilih sebagai pemain terbaik FIFA 2020 Hal itu, terlihat dalam jepretan kamera yang menyorot wajah pemain 35 tahun tersebut Sebenarnya, tidak mengherankan jika Ronaldo merasa kesal Sebab, sudah 3 tahun ia gagal merebut kembali trofi pemain terbaik FIFA AC Milan siap bertarung dengan Inter dan Juventus demi Scudetto Liga Italia musim ini telah memasuki pekan ke-12 Dan AC Milan masih kokoh di puncak klasmen Dari 12 pertandingan yang sudah dimainkan AC Milan masih belum terkalahkan usai meraih 8 kemenangan dan 4 hasil imbang Meski begitu, jarak antara AC Milan dan Inter Milan kini hanya terpaut 1 poin di klasmen Hal ini, dikarenakan Inter Milan sukses meraih kemenangan 1-0 atas Napoli Sementara Milan meraih hasil imbang pada laga kemarin Adapun jarak poin AC Milan dengan Juventus juga hanya menyisakan 3 angka Saat ini, Juventus berada di urutan ketiga klasmen Sementara, usai bermain imbang 1-1 melawan Atalanta pada laga kemarin Perebutan gelar Scudetto musim ini Berjalan sengit dan banyak yang mengunggulkan Milan sebagai kandidat juara Stefano Pioli juga menegaskan Bahwa Milan siap bertarung dengan Juventus dan Inter Milan demi menjuarai Liga Italia Sejak musim lalu, Piala Super Spanyol sudah menggunakan format baru dan digelar pada awal tahun Ada 4 tim yang ikut ambil bagian Pada musim lalu, pesertanya adalah 3 tim besar klasmen akhir La Liga dan juara Copa del Rey Namun di musim ini, ada sedikit perubahan Liga Spanyol hanya mengirim 2 wakil yaitu Real Madrid dan Barcelona Sementara 2 slot sisa menjadi jatah bagi finalis Copa del Rey yaitu Atletic Bilbao dan Real Sociedad Juara Copa del Rey musim lalu memang belum ada Mengingat laga final ditunda hingga tahun depan karena pandemi Covid-19 Kini, Federasi Sipak Bola Spanyol telah resmi mengumumkan hasil drawing pada Kamis waktu setempat Hasil drawing kali ini bakal berpotensi menghadirkan final impian bertajuk El Clasico Pasalnya, Barcelona dan Real Madrid tidak akan saling berhadapan pada babak semifinal Terima kasih telah menonton!